Pembunuhan wartawan berusia 47 tahun, Kenji Goto, oleh militan ISIS mengejutkan Jepang yang hingga kini belum secara langsung terlibat dalam perang melawan ISIS. Rapat kabinet di Tokyo dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Jepang serta para pemimpin partai berkuasa Jepang. Jepang tengah menanggapi ancaman baru dari militen negara Islam dengan memerintahkan peningkatan keamanan di bandara udara serta fasilitas-fasilitas Jepang di luar negeri termasuk di kedutaan dan pusat pendidikan.